Selamat pagi, kita akan membahas sambungan yang kemarin. Kalau kita sudah mengalami luka-luka emosi atau anak-anak kita mengalami trauma relasi, apa yang perlu kita lakukan. Konflik rasanya setiap hari kita alami. Konflik komunikasi menjadi warna dalam rumah tangga kita. Tapi sayang tidak banyak orang yang belajar dan mempunyai skill bagaimana mengelola, baik itu trauma relasi, luka emosi, dan konflik komunikasi. Banyak sekali orang salah menduka bahwa trauma relasi itu mudah disembuhkan. Saya harus mengatakan, tidak ada kata sembuh untuk luka emosi. Yang ada hanya kata pulih. Bisa 60 persen pulihnya, bisa 70 persen, bisa 80 persen, selalu ada sisa namanya. Jadi kalau sewaktu-waktu Anda masih sensitif, misalnya ditolak, sebenarnya bisa begitu marah kepada pasangan. Ketika ada anak membantah, walaupun itu hanya kecil, Anda begitu cepat kesel kepada anak Anda. Itu adalah sisa-sisa dari luka emosi yang kita bawa pada waktu kecil. Materi ini saya ambil dari buku, saya boleh hentak klikernya? Oh lupa saya bawa dari itu ya. Terlalu serius. Thank you. Halo selamat pagi semua, serius banget ya. Siapa yang kemarin datang acara tadi malam? Boleh angkat tangan? Ya, hampir semua ya. Nah sekali. Oke, ini diambil dari buku Mengendali Monster Pribadi. Sesuai kalau kita konflik, kira-kira apa penyebabnya? Apakah iman yang tinggi otomatis membuat konflik kita rendah? Apakah kasih kita kepada pasangan, anak, membuat otomatis konflik kita menurun? Halo? Enggak. Lalu apa yang menyebabkan? Saya menikah lulus sarjana kaunseling, belajar psikologi, belajar teologi. Menikah dengan istri saya sarjana komunikasi. Tapi tiap hari kami ribut. Apa yang kurang dari ilmu yang kami punya? Sarjana teologi, psikologi, yang belajar psikologi dan belajar komunikasi. Penyebab utamanya adalah karena kita dibesarkan dengan kecerdasan emosi yang miskin. Kecerdasan emosi yang sangat rendah. Ada yang mengatakan kecerdasan sosial ya. Kita tidak begitu lentur dalam bergaul. Tapi kebanyakan kita ini konflik karena masih mempunyai luka dan trauma yang belum selesai. Budaya kita lebih senang menyimpan kemarahan. Menyimpan kekecewaan. Ketika kemarahan dan kekecewaan menumpuk, dia menjadi luka yang dalam sekali. Ada tiga jenis luka emosi yang kita miliki dan anak-anak kita juga alami. Penyebabnya ada tiga. Saya jelaskan jenis-jenisnya, saya jelaskan dulu apa yang menyebabkan. Pada waktu kecil, saya dibesarkan oleh ayah ibu saya pecandu alkohol. Dengan pola asuh yang membiarkan, tetapi kalau ayah saya marah karena mabuk, dia marah. Dia bisa begitu meledak dengan memukul anak-anaknya. Tujuh kami bersudara sangat terluka dengan ayah kami, seorang polisi. Sebagian kita dibesarkan oleh ibu yang dominan, yang banyak mengontrol, bawel dan kata-katanya tajam. Seorang juga membawa luka itu pada waktu anda besar. Kita dibesarkan pola asuh yang permisif misalnya, membiarkan, memanjakan. Itu juga menyebabkan banyak luka. Anda dibesarkan dengan lingkungan yang buruk. Pendidikan anda terbatas, menikah dengan suami yang pandai. Anda sering sekali dikata-katain, dibulitan pesadar. Mama ini bodoh amat sih, kok bego amat sih, pakai otak dong dikit. Karena dari kecil anda memang sudah bodoh ya, dalam hati bodoh-bodohnya orang tua. Anda begitu kecewa dan begitu sedih ketika suami mengatakan, pakai otak dong. Yang membuat anda marah, kecewa, apakah suami atau luka pada waktu kecil. Kebanyakan karena luka waktu kecil. Yang belum selesai. Sorry, gizi ya. Sebagian kita dibesarkan dengan gizi yang kurang, karena orang tua kita miskin. Gampang sakit, sorry ya, mungkin badan kita kecil, kurus, kita dibuli. Kamu kecil amat sih, kurus amat sih, kurang gizi ya. Nah tanpa sadar kadang-kadang kata-kata yang diucapkan itu melukai perasaan kita. Sebagian kita dibesarkan dalam lingkungan pengalaman yang buruk. Saya cari malam cerita. Saya ditolak sebagai anak laki-laki, ayah ibu saya berharap saya perempuan. Dari kandungan saja sudah ditolak. Mungkin sebagian saudara pernah mau diaborsi oleh orang tua. Itu pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan. Semua pengalaman-pengalaman ini menimbulkan berbagai luka, emosi yang mungkin saudara tidak sadari karena sudah lama terjadi. Sudah tahu, pengalaman ini terjadi antara 0 sampai 12 tahun. Akhirnya catatan saya datang. Oke, jangan sampai menghalangi. Thank you Pak. Ya oke, sudah bagus. Ya, thank you. Coba kita ulang tadi, ada tiga penyebab luka emosi kita. Yang pertama adalah pola asu yang, yang kedua adalah lingkungan yang buruk, dan yang ketiga adalah pengalaman yang buruk. Ada tiga jenis luka yang kita alami waktu kecil dan sekarang anak-anak kita juga mungkin terluka sama kita. Yang pertama adalah luka emosi aktif. Ini gampang diidentifikasi ya. Kita dimarah, dipukul, diancam, dimaki, dibully. Itu gampang sekali untuk memahami pengalaman kita dikasarin atau dikerasin oleh orang tua kita. Yang sulit untuk dikenalin adalah yang kedua, luka emosi pasif. Ini dialami oleh anak-anak yang banyak dibiarkan oleh orang tua, besar sendiri di rumah dengan neneknya, dibesarkan oleh babysitter, sekarang dibesarkan oleh digital babysitter. Anak-anak kita besar sendiri, tanpa pengasuhan yang aktif dari ayah dan ibunya. Ada perasaan seperti apa? Diabaikan, dibiarkan, dispelekan, tidak dirindukan, tidak diprioritaskan. Semua situasi itu menimbulkan yang disebut dengan luka emosi pasif. Yang ketiga, ini lebih tidak disadari, luka emosi serapan. Misalnya, waktu ayah-ibu kita bertengkar, konflik, kita merasa tidak nyaman. Apalagi nama kita disebutkan sebagai sumber pertengkaran. Lalu kita bilang, ini gara-gara aku ini papa mama ribut. Anda generasi saya yang sering ditakut-takut dengan polisi, masih ingat? Awas polisi, awas polisi. Saya sampai besar selalu kalau lihat polisi saya takut. Tahu kenapa? Karena sudah ditakut-takutin dari kecil, betul nggak? Halo? Kalau Anda tukang dagang paling takut sama tukang pajak kan? Pajak datang, tukang pajak datang, langsung duk-duk-duk-duk-duk-duk. Karena mungkin dari ayah Anda, sudah ada pengalaman, awas simpan uangnya, simpan uangnya, tukang pajak datang, tukang pajak datang. Sudah setelah mengalami luka yang bukan langsung ditujukan kepada saudara, tapi saudara serap sebagai luka emosi. Nah ini sudah setelah tiga hal yang terjadi pada waktu kita masih kecil. Tanpa sadar, sekarang anak-anak kita juga mengalami tiga luka ini. Tanpa kita sadar, kita marah, kita ngancam, kita maki, kita membandingkan. Atau yang kedua mungkin ya, seperti anak saya emosi, sering ditinggal, diajak catur, bapaknya capek, diajak badminton, bapaknya capek. Halo? Masih ingat kalau pulang ke rumah? Pak, main ya pak, maaf, 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 maaf capek. Nah ini sudah mengalami luka emosi pasif. Yang terakhir adalah luka emosi serapan. Saya ingin membaca surat yang saya janjikan tadi malam, anak kami emosi mengalami gabungan dari tiga luka tersebut. Dan luka itu sampai sekarang belum benar-benar pulih. Setiap tahun, dia libur musim panas selama tiga bulan, kami sering pergi sama-sama seminan. Dan setiap ada kesempatan kami ngobrol, dia menceritakan lukanya waktu kecil. Bapak masih ingat gak? Dan setiap kali dia menceritakan luka itu, saya tiba-tiba teringat bahwa saya pernah memang melukai dia. Dan dia bilang, Pak, sorry ya, lukaku sama bapak masih banyak. Saya bilang, kamu cerita dong, gak bisa. Saya akan cerita sedikit demi sedikit. Kenapa kamu gak cerita semua? Saya gak yakin bapak siap. Saya tunggu bapak siap. Yang aku anggap bapak siap, aku ceritakan sama bapak. Jadi sesuai ingat ya, jadi anak-anak kita itu sebenarnya mau mengkritik, mau menyampaikan perasaannya, tapi dia menahan. Ilustrasi mozia begini, aku tuh kalau kritik bapak itu seperti jalan di atas batu es. Aku coba-coba dulu, batu esnya cukup keras gak? Kalau keras aku injak. Aku lihat bapak, kalau bapak siap, aku kritik. Kalau gak, aku tarik lagi kakiku. Halo? Bisa paham maksudnya? Nanti malam mau gak ngomong sama anak? Minta dikritik sama anak. Tadi malam sudah belum? Halo? Tadi kan dikasih PR kan? Mungkin dengan membaca ini, sesuai bisa mengerti betapa banyak luka-luka anak kita yang kita tidak sadari. Boleh izin saya bacakan? Di sini staff saya yang menemani saya, Darudi, tadi malam saya mau perkenalkan. Saya mau minta kamu maju ke depan bacakan surat ini. Bapaknya asli Pontianak, apa? Daerah mana namanya? Ciantan ya. Namanya Rudy Mulia, karena hatinya mulia. Surat Moze, tertanggal 21 April 2018. Bapak, Moze akhir-akhir ini mempertanyakan beberapa pesan dan prinsip-prinsip yang Bapak ajarkan di seminar Bapak. Moze malah bertanya-tanya, apakah Bapak serius membaca Alkitab dan terus belajar ilmu counseling dan parenting dengan sungguh-sungguh? Moze akhir-akhir ini secara sadar sedang mencari tahu apakah Bapak dan Mama memprioritaskan karakter, perkembangan spiritual kalian lebih daripada pelayanan? Apakah reputasi dan networking lebih penting daripada integritas? Apakah Papa dan Mama mementingkan Tuhan, Alkitab dan saling membantu satu sama lain sebagai suami dan istri? Apakah Papa dan Mama siap bertanggung jawab untuk kesehatan emosional, spiritual, fisik dan mental kalian? Papa harus ingat, pada akhir hidup Papa, Moze percaya bahwa Papa tidak akan menyesalkan, menunda, atau menolak undangan seminar atau terbang ke sana, ke sini. Penyesalan Papa suatu hari nanti adalah untuk waktu dan kesempatan dengan Mama, Abang, dan Moze yang hilang. Untuk buku-buku yang Papa tidak baca, untuk olahraga yang Papa tidak ikuti, untuk anak-anak muda yang Papa tidak memuritkan, untuk talenta-talenta yang Tuhan berikan yang tidak dipakai atau ditumbuhkan. Tiap hari, Moze belajar ilmu parenting, rasa marah Moze kambuh, berulang kali terhadap kesalahan dan keegoisan orang tuaku. Tiap hari, Moze belajar memaafkan dan melepaskan keinginan Moze untuk memiliki orang tua yang lebih baik, yang penuh pengertian, empati, kebijaksanaan, dan cinta akan Tuhan yang dulu Moze tidak punya. Tiap hari, Moze perlu belajar untuk menerima Papa dan Mama apa adanya, dan untuk memaafkan Papa dan Mama seperti aku memaafkan diriku sendiri. Moze. Saya tidak tahu bagaimana luka Anda kepada orang tua pada waktu Anda kecil. Bolehkah saya minta mungkin dua, tiga menit dari refleksi surat Moze kepada saya ayahnya. Apa yang dulu pernah surat rasakan pada waktu saudara kecil dan kalau boleh saudara menyampaikan perasaan itu, coba sampaikan dalam satu kalimat. ini punya Moze banyak kalimatnya. Boleh saya minta saudara sharing tentang luka emosi yang saudara alami pada waktu kecil kepada orang tua berdua atau bertiga. Boleh? Halo? Halo? Saya mau coba lihat kira-kira respon jemaat kalau disuruh sharing ngobrol berdua kira-kira gimana. Bisa. Apa luka emosi Anda kepada orang tua dalam bentuk satu dua kalimat? Waktu kecil masih dalam ingatan saya. foto saya usia kurang lebih sekitar enam tahun. Saya gonceng adik saya yang usianya kurang lebih sekitar selisih dua tiga tahun. Saat itu saya tinggal di gang beranti dan akhirnya ketabrak sama motor dan adik saya luka. Waktu saya bawa pulang papa saya melihat kayak demikian itu dia begitu marah. Depan saya waktu itu gang beranti itu masih sangat penuh dengan tanah-tanah yang tidak seperti kayak sekarang. Itu ada satu sumur. Saya masih ingat saya pakai piyamah waktu itu. Saya diangkatnya di sininya. Diculupin ke dalam sumurnya. Ditaruh ke dalam diangkat lagi ditaruh ke dalam lagi diangkat lagi lalu dibuang. Sulit bagi saya untuk memaafkan dan akhirnya setelah saya terima Yesus saya belajar untuk bagaimana memaafkan papa saya dan memang akhirnya papa saya usia 60-65 dia bertobat dan saya terus juga bilang sama dia papa saya memaafkan karena pernah terjadi kayak demikian memang papa saya udah lupa tapi ingatan itu tidak pernah akan saya lupakan saya belajar untuk mencoba lupakan hari demi hari walaupun masih ada masih ada remah sampai sekarang dalam hati saya dulu saya waktu kecil di kampung itu kalau kita kecil-kecil dulu seumuran kita walaupun umur kita baru 7-8 tahun kita sudah bisa bekerja di dalam rumah tangga pada saat itu mama saya sedang ke ladang dan saya di rumah setelah pulang sekolah biasanya kami bermain dan saya lupa untuk memasak nasi pada saat itu mama saya marah ketika dia pulang dia pulang dari noreh noreh itu dia membawa karet di dalam satu ember dia marah dengan saya dan karet itu disiramkan di kepala disiramkan seperti ini dan rambut saya itu kena semua dengan karet itu dan itu susah untuk dibuang karena itu kalau karet itu kan melekat di rambut dan pada saat itu bapak saya berusaha untuk membuang untuk melepaskan karet itu di dalam rambut saya sampai akhirnya rambut saya itu dipotong dan itu sampai pakai minyak minyak goreng itu tidak bisa terlepas dan itu saya berusaha untuk memaafkan ibu saya karena saya mengakui diri saya salah saya tidak tidak bisa untuk menjadi anak yang baik yang patuh dengan orang tua tapi dalam kehidupan saya saya berusaha untuk memaafkan mama dan saya berusaha untuk menjadi anak yang baik tetapi itu tetap ada di dalam hati saya sampai sekarang dan itu saya ingat tetapi saya tidak merasa dendam dengan orang tua saya tetapi luka itu tetap saya ingat sampai sekarang sampai saya sudah punya cucu saat ini ini saya yang dapat saya ceritakan Tuhan Yesus memberkati terima kasih terima kasih aku dari kecil jadi tidak bisa tidak bisa datang jadi waktu itu aku nanya itu waktu aku umur 2 tahun tapi waktu aku umur 3 atau 4 tahun waktu itu kira-kira mama aku bilang mama mau ke pasar tapi aku biasa waktu itu aku biasa selalu dibawa kalau aku dibawa jalan tapi mama aku bilang mama aku bilang aku mama ke pasar mama tidak bisa bawa jadi aku tunggu aku setuju aku bilang mama janji ya bawa makanan aku dia bilang mama janji jadi mama pergi dan pulang-pulang mama aku tuh kembali lagi ke Tewaan dan menikah lagi akhirnya punya suami jadi suami ketiga jadi aku disini aku tinggal sama kakek aku nenek aku sama apa tuh abang dan kakak perempuan aku tapi tapi waktu itu pengalaman aku tuh sangat tidak baik sama pertumbuhan aku nenek aku tuh seling maki aku apa pukul aku gitu dari aku kecil dari 3-4 tahun sampai besar aku tuh dianggap anak aib gitu karena apa tuh karena mama aku aku seling dikatakan dengan setan dengan perkataan perkataan nasi nono gitu dihajar kalau aku tuh enggak ada kesalahan tapi abang dan kakak perempuan aku tuh enggak pernah dihajar enggak pernah nikmaki aku tuh saya kena aku tuh enggak tahu kenapa gitu jadi jadi bukan itu masih waktunya gitu mama aku tuh enggak pernah hubungi aku gitu mama aku enggak pernah hubungi aku papa aku tuh papa aku tuh juga enggak pernah gitu apa tuh datang gitu aku tuh sampai sekarang aku enggak kenal papa aku sama sekali tapi tuh nenek aku tuh pelakunya sangat kasar gitu soalnya aku tuh keluarga aku tuh masih berpercaya Tuhan aku percaya Tuhan waktu aku umur 17 tahun itu tuh pengaman yang menyakitkan gitu jadi aku seling dikatakan bodoh dikatakan setan enggak bisa apa-apa gitu bahkan aku waktu kelas 1 kelas 2 aku aku dapat enak maja aku sampai di jambal lampu aku dia bilang kenapa dapat enak begini percuma kamu sekolah gitu dibayarin gitu kamu tuh memang enak berguna gitu aku seneng dikatakan begitu dari aku kecil jadi masa pertumbuhan aku itu tuh aku cuma apa tuh nonton TV gitu sambil main jam gitu aku enggak peduli nenek aku tapi kalau aku tak aku tak bisa ngomong pokoknya aku tuh enggak boleh berteman tetangga gitu aku enggak boleh rumah tangga sama sekali maka sampai sekarang aku masih enggak kenal tetangga-tetangga aku pokoknya aku selalu di rumah gitu enggak pernah dibawa jalan pokoknya kalau ada ada apa-apa ya pasti kakak kakak dan abangku yang selalu dapat sesuatu aku tidak pernah gitu pokoknya dari dari situ selama ini aku berteman di dunia maya gitu berteman-teman yang bukan dari Tuhan pokoknya aku kepahitan dengan mama aku dengan nenek aku sama keluarga aku yang enggak pernah bela aku dari kecil enggak pernah ada yang bela aku dari keluarga aku meskipun keluarga besar aku sebagian di Pontianak di sini mereka menganggap pokoknya kayaknya aku selalu yang salah dianggap aku anak nakal gitu itu aku tuh kerasukan gitu jadi aku dibawa di bawah apa tuh ke sampai ke Singkawang siantan gitu tatung-tatung gitu jadi yang bikin aku tuh sampai aku tuh ada gangguan mental gitu pokoknya waktu aku umur 18 tahun gitu aku tuh hampir di mau hampir dibawa sumasakit jiwa tapi tuh Puji Tuhan kan ada pendeta dari Jakarta gitu kan dari keluarga Jawa aku tuh tahu kabar aku kan jadi didatangi pendeta ini ke rumah aku sampai aku dibawa ke Jakarta untuk pemulihan sampai hampir satu bulan gitulah jadi inilah kesaksian aku Terima kasih Indah Lestari Ibu Yustina dan Pak Irwan tidak mudah kita berbagi pengalaman yang buruk pada masa lalu kita itu membutuhkan sekali keberanian dan kita menghargai ketiga saudara kita dan saya ajak kita berdoa bersama-sama untuk kesaksian mereka makasih untuk kesaksian Pak Irwan pengalaman dengan ayahnya Ibu Yustina dengan Ibu kandungnya dan untuk Indah Lestari yang menceritakan betapa sulit dan pahitnya hidup pada masa kecil ini kami doakan kiranya anugerah Tuhan turun atas mereka juga atas kami yang sudah mendengarnya demi Kristus Tuhan kami sudah berdoa amin saya membawa tim kami dari Jakarta sekitar saya Aileen mungkin bisa membagian sedikit karena dia juga ibunya asli dari Kalimantan Barat boleh sharing untuk kita kita beri tepuk tangan untuk Shalom nama saya Aileen papa mama saya asli Bengkayang cuma karena mereka menikah di Jakarta kami empat bersaudara jadi lahir di Jakarta umur lima tahun papa saya meninggal tabrakan jadi mama harus mengurus mencari nafkah untuk empat anaknya dan jadi mama mengabaikan kami mama sibuk mencari uang koko saya dua masuk panti asuhan karena mungkin kehilangan sosok papa badung mama gak bisa handle lagi dimasukkan oleh mama ke panti asuhan keluar dari panti asuhan koko saya jadi kasar sekali jadi waktu saya dari kecil saya ngalamin yang namanya KDRT kalau koko saya nyuruh saya saya gak mau dia tendang saya dia pukul saya dari saya gak bisa melawan sampai saya belajar melawan mempertahankan diri sampai saya bisa berbalik berantem gitu ya sampai saya lulus SMA sempat saya tidak pernah menganggap dia sebagai seorang koko bagi saya selama dua tahun saya tidak pernah saya menganggap dia tidak ada dalam hidup saya sampai suatu hari Tuhan tegur saya lewat firman dan saya bertobat saya bilang laman Tuhan saya mengampuni koko saya tapi luka itu tidak bisa hilang seperti tadi Pak Jul bilang ya seperti perkesaksian tadi Pak Irwan Ibu Justina itu perasaan itu tetap ada dan itu terbawa ketika saya menjadi seorang ibu saya punya anak tiga paling besar 17 tahun wanita perempuan dan saya kasar sekali sama anak saya saya membesarkan anak saya terutama yang besar ini dengan disiplin saya ingin membuat dia menjadi seperti saya dulu bagaimana hidup saya harus bertahan saya keras gitu ya sampai dia menjelang dia masuk SMP dia bisa melawan saya dia bisa mengkritik saya dan saya tambah marah hubungan kami jelek sekali hubungan kami buruk sekali sampai akhirnya saya bertemu dengan Pak Julianto saya belajar counseling saya tahu bahwa kalau saya tidak mengubah hubungan saya dengan anak saya saya akan kehilangan dia sama seperti mama saya kehilangan saya jadi suatu malam suami saya pernah bilang sama saya karena saking pusingnya dia melihat saya dan anak beribut terus dia cuma bilang kamu jangan menyesal suatu hari kamu kehilangan anak kamu dia bilang kalau kamu tidak memperbaiki hubunganmu malam itu saya tidak bisa tidur tahu-tahu Tuhan keluarkan memori hubungan saya dengan mama apa yang dimaksud dengan kehilangan yang suami saya bilang itu ternyata bukan kehilangan secara fisik tapi kehilangan secara bonding relasi mama saya tidak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya mama saya tidak mengerti hari-hari yang saya lewati bagaimana susahnya bagaimana saya harus bertahan hidup jadi saya bilang sama Tuhan malam itu Tuhan saya tidak mau saya tidak mau kehilangan anak saya saya mau saya jadi orang pertama dimana anak saya akan datang ke saya waktu dia susah malam itu saya berdoa sama Tuhan dan tidak lama saya bertemu dengan Pak Julianto melalui artikel melalui buku-bukunya dan akhirnya saya benar-benar belajar counseling dari situ saya belajar mengubah saya menerima luka saya saya menerima apa yang terjadi dalam hidup saya saya menerima masa lalu saya saya tidak lari lagi dulu saya lari saya merasa saya kuat tidak ada yang bisa membela saya kalau bukan diri saya sendiri tapi saya menjadari bahwa saya lemah dari situ pelan-pelan hubungan saya dengan anak saya dipulihkan sampai kalau bisa dibilang anak saya bilang bahwa sekarang mama adalah sahabat terbaik buat saya dan saya bersyukur hubungan saya pulih dengan anak saya yang besar ternyata memulihkan hubungan dia juga dengan adik-adiknya dulu dia juga amanah adiknya kasar jadi setelah saya pulih dengan dia ternyata hubungan dia dengan adik-adiknya juga jadi lebih baik jadi lebih sayang lebih peduli itu kesaksian saya terima kasih Tuhan Nes memberkati ya terima kasih sesuatu bisa lihat bagaimana Cailin ini merefleksikan dari luka kemudian mengolah mendaur ulang luka itu menjadi sebuah investasi untuk memulihkan relasi dengan putrinya dan kemudian putrinya memulihkan relasi dengan adik-adiknya tiga kesaksian ini dan empat bersama dengan Cailin adalah pengalaman yang membuat kita sadar bahwa kita tidak pernah menjadi penyebab tunggal masalah kita ada orang-orang ada lingkungan yang pernah terlibat memberi sumbangsi kalau kita bukan penyebab tunggal maka saudara perlu mengatasi rasa bersalah yang palsu menyalah-nyalahkan diri sepertinya kita lah yang menyebabkan kita dihukum sering sekali tiga hal yang tadi kita sudah belajari inilah yang juga ikut menyebabkan pengalaman-pengalaman luka kita sekarang ini kalau kita bisa memaafkan diri kita sendiri kita tidak lagi menyalah-nyalahkan diri kita sendiri barulah kita bisa memahami orang tua pasangan atau anak kita yang juga korban dari masa lalunya saya memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun itu usia yang tidak muda anak saya sudah dua lama sekali saya memendam kemarahan dendam yang tersembunyi kepada ayah dan ibu saya tapi setelah saya sadar bahwa mereka juga mempunyai masa lalu yang sulit mereka juga adalah korban dari orang tuanya atau opung saya maka saya pada waktu itu mengambil keputusan untuk memaafkan orang tua saya sekali lagi sudah serah penting sekali memahami bahwa setiap luka kita ada yang menyebabkan dan bukan hanya kita saja jadi saya sudah tanya kira-kira coba taruh di kepala satu pengalaman luka emosi Anda nanti saya akan bimbing bagaimana cara menjalani dan cara memulihkan coba pikirkan satu kalimat satu kata satu pengalaman kira-kira luka emosi Anda apa kalau tadi Pak Irwan dicampakkan kelumpur tadi perasaan yang paling besar apa Pak Irwan marah kalau indah pengalaman tadi diabaikan oleh orang tua perasaan yang paling dalam apa penolakan dan rendah diri itu penting sekali dipahami Ibu Istina apa perasaan yang paling terasa sampai saat ini ada rasa malu suka pegang-pegang kepala gini oke oke sampai sekarang terasa ya perasaan itu ya perasaan malu nah sekarang coba taruh di benak di kesadaran setelah apa pengalaman dan apa perasaannya nanti saya bantu oke ini kan cuma satu jam sudah siap di terapi halo halo siap mau pulang siap saya tanya dulu siap siap oke saya kasih contoh luka emosi saya adalah penolakan mirip sama tadi dengan indah karena dari kecil ayah ibu saya berharap saya perempuan kalau ada tamu tidak pernah diperkenalkan selalu yang nomor 1 sampai nomor 5 saya nomor 6 lewat pas langsung nomor 7 kalau tamu bertanya sama ibu saya ini siapa si Ucok ini ibu saya akan bertanya berkata tanya sendiri dan semua tanya tamu bertanya kepada saya Ucok siapa namamu orang Batak bilang Julianto omongburu berapa nomor kau 10 omongburu gitu kan om kelas berapa kau kelas 3 omongburu oh bagus saya berdiri di balik pintu dengan rasa malu dan rasa takut waktu kecil saya dipanggil gigi mancung karena gigi saya maju ke depan itu juga sebutan yang membuat saya minder pada waktu saya kecil mungkin di rumah muka saya waktu itu agak jelek dibandingkan yang lain-lain sekarang agak ganteng ya gak apa-apalah tapi seserah luka penolakan itu terbawa sampai saya dewasa ketika saya menikah setiap kali istri membantah dan menolak permintaan saya saya begitu amat sangat marah saya bisa mendiamkan dia berhari-hari hanya karena saya ditolak hanya karena keinginan saya tidak dipenuhi waktu anak-anak saya masih kecil juga sama kalau anak-anak tidak menurut saya akan marah besar saya akan teriak besar dan anak-anak saya bingung kenapa papa begitu marah ternyata setiap kali saya ditolak area sensitif saya itu muncul saya marah dulu saya tidak sadari saya sampai menyimpan semua kemarahan itu karena saya malu sebenarnya ya kenapa saya ditolak kecil aja saya sudah marah ada tujuh hal ada tujuh langkah yang bisa saudara lakukan secara singkat oke sekarang taruh di kepala anda ya tadi lukanya apa perasaannya apa yang pertama adalah mengingat semua pengalaman pahit semua pengalaman-pengalaman sulit kalau anda ingat jangan lupa jangan buang jangan simpan jangan abai jangan tekan seperti saya tadi tiba-tiba ingat bahwa ayah saya berhadap saya perempuan ibu saya menggunakan saya rok pada waktu saya balita sampai saya tahu bahwa rok itu bukan untuk saya saya buang tapi pengalaman itu pada waktu saya mengingat sangat tidak nyaman dulu saya kalau cerita tentang saya dipakai rok saya masih malu sekarang sudah tidak tapi semua kesadaran itu amat sangat penting paling bagus lagi kalau anda nanti tuliskan pengalaman-pengalaman yang kedua setelah saudara ingat aloh udah taruh di kepala apa pengalamannya apa perasaannya sebagian besar pengalaman anda sudah lupa tapi perasaannya anda tidak lupa seperti tadi perasaan malu tadi ibu ya ibu istina perasaan malu tadi bapak perasaan apa marah itu tidak akan pernah hilang sepanjang hidup kita semua luka yang bersifat trauma kita tidak pernah akan lupa ingat baik-baik arti memaafkan ialah ingat tapi tidak sakit sama-sama arti memaafkan ialah tapi kita tidak akan melupakan semua pengalaman-pengalaman itu tapi kau sudah memaafkan ingat tapi tidak sakit oke ini karena besar ya tidak bisa latihan sudah kita masuk yang kedua yang kedua apa yang kedua apa mengakui kita harus berani menceritakan paling sedikit kepada satu orang apa pengalamanmu dan apa perasaan ada tiga cara mengakui satu anda mengakui kepada diri saudara sendiri di depan Tuhan lewat namanya cell talk apa cell talk jadi saudara mengatakan Tuhan dulu saya tidak diinginkan ibu saya menggunakan saya rock untuk menyenangkan ayah saya saya malu sekali dengan pengalaman itu saya menjadi minder sampai saya tidak berani bergaul dengan laki-laki pada waktu saya kecil itulah cara saya mengakui dengan cell talk tidak ada orang lain yang kedua yang paling bagus untuk sekarang adalah menulis saudara ambil hp atau kertas saudara tuliskan semua pengalaman-pengalaman kenangan-kenangan dan perasaan-perasaannya di lewat hp atau kertas atau buku Anda writing is healing jadi kalau saudara menuliskan sebagian energi negatif itu keluar lewat tulisan yang ketiga kalau ada orang lain saudara bisa bercerita itu lebih powerful tidak usah banyak orang saudara cari satu yang saudara percaya lo saudara ceritakan pengalaman-pengalaman itu yang melukai yang membuat Anda marah cerita adalah sebuah terapi ya tiga hal ini tadi apa satu lewat cell talk dua menulis yang ketiga cerita kalau masalahnya akut saudara tidak bisa hanya cerita perlu respon dan bantuan Anda perlu counseling itu yang kedua sekarang saudara paling nyaman mau pakai yang mana cell talk menulis atau bercerita saudara yang memilih tapi pada waktu saudara mengakui itu sebagian pengalaman perasaan yang melukai itu akan keluar dengan sendirinya saya tidak tahu tadi kenapa indah ya indah namanya linda kenapa tadi kamu berani menceritakan di depan tanpa rasa malu dan takut jadi pengalamanmu bertemu Tuhan membuat kamu berani itu sangat membantu kalau Pak Irwan kenapa berani mengaku tadi di depan banyak orang oke supaya orang lain tahu bahwa beban yang Pak Irwan rasakan pada waktu dulu ya oke kalau Ibu Stina kenapa tadi berani mengaku di depan kok gak malu cerita di depan oke ini penting sekali ya Yaakobus 5N16 mengatakan pengakuan pintu pemulihan kalau saudara sudah berani mengaku masalah itu belum selesai tapi Anda sudah mulai pulih oke tolong nanti saudara cari seorang teman untuk membagikan pengalaman-pengalaman luka yang ketiga yang ketiga apa disini dimaknai disini ada lukisan tidak ada ya itu bukan lukisan di rumah kami ada lukisan dari seorang pelukis terkenal di Bali itu gambar Yesus di salib pada waktu dikirim itu hanya lembaran belum ada bingkai harganya kira-kira 30 juta pada waktu menerima lembaran itu lukisan itu gak bagus kelihatan jelek sekali ya hanya lukisan biasa tapi ketika dia dibingkai itu menjadi lukisan yang mahal dan bagus demikian juga pengalaman-pengalaman negatif pengalaman-pengalaman buruk kita kalau dia dibiarkan begitu saja hanya sebuah kisah dia kelihatan jelek sekali tapi kalau anda bingkai anda kasih frame dibingkai ulang maka saudara bisa mendapatkan makna dari cerita itu saudara bisa mengambil hikmah dari pengalaman itu ada tiga manfaat dari semua pengalaman buruk kita saudara coba memaknai sekarang ya satu semua luka emosi itu menguatkan sekali otot-otot emosi kita orang-orang yang punya pengalaman buruk seperti Pak Erwan Ibu Stina atau Linda itu otot emosi mereka jauh lebih kuat karena mereka sudah biasa memikul yang namanya penghinaan mengalami tekanan-tekanan pada waktu mereka kecil sekali lagi saudara-saudara pengalaman-pengalaman buruk masa lalu itu memperkuat otot emosi anda yang kedua saudara-saudara nanti-nanti berkaitan dengan yang nomor enam semua pengalaman buruk anda semua luka emosi itu adalah aset kemarin saya dikasih istilah yang lebih tepat aset biasanya saya menggunakan istilah property jadi pengalaman buruk itu adalah harta kita pribadi yang sangat khas yang tidak diizinkan Tuhan pada orang lain Tuhan izinkan kita mengalami untuk suatu maksud dan atau tujuan setelah semua luka saya pada waktu lalu pengalaman buruk saya memimbing saya menjadi seorang counselor sekarang karena saya punya aset dari pengalaman itu itu adalah investasi semua luka kita adalah investasi untuk pengalaman-pengalaman di hidup kita dan yang ketiga semua orang-orang yang punya terluka pada waktu kecil dia mampu berempati sama orang lain yang punya pengalaman yang mirip dengan dia saya yakin Pak Irwan yang pernah sekolah counseling di Jakarta dia kalau mendapatkan anak-anak yang mengalami kekerasan dari ayahnya pasti dia mungkin akan bisa terharu dan merasakan aku pernah merasakan itu jadi sekali lagi sudah-sudah kita perlu membingkai mereframe ulang semua pengalaman buruk itu dan pada waktu kita melihat kembali film-film hidup kita kita rasanya berani melihatnya ternyata tidak jelek seperti yang kita bayangkan saya menggunakan isilah mendaur ulang semua pengalaman-pengalaman buruk sudah tahu ini hasil daur ulang halo semua pemulung mengumpulkan lalu kemudian dibuat jadi lumpur lalu dibuat lagi kertas dibuat lagi tisu sudah tahu ini botol-botol ini adalah hasil daur ulang halo semua pemulung itu mengumpulkan botol-botol ya itu daur ulang jadi botol lagi sebenarnya saya percaya roh kudus mampu mendaur ulang semua pengalaman emosi kita yang buruk menjadi sesuatu yang berguna seperti aqua ini amin yang keempat adalah mensyukuri firman Tuhan bilang mengucap syukurlah senantiasa sudah pada waktu kita mengalami luka kita selalu menolak kita selalu mengatakan ini sebaiknya tidak terjadi dalam hidup saya kita marah tapi Tuhan memberikan kita satu cara yaitu mengucapkan syukur untuk pengalaman-pengalaman sulit sekarang coba latih coba ingat siapa yang membuat hidup anda sulit dan pahit dari nomor satu tadi oke setelah mulai tadi sudah mengakui paling bagus lagi kalau sudah mengakui gunakan kata yang paling tepat menggambarkan perasaan itu misalnya Tuhan saya amat sangat marah kalau ada benci saya mengatakan Tuhan saya benci dan marah kadang-kadang klien saya menggunakan istilah dendam setelah apapun yang sudah pikirkan sudah rasakan seperti klien saya mengatakan saya ingin membunuh saya ingin menikam dia dan apa namanya dia pakai obeng dia puter-puter gitu ya saya mau tarik khususnya sudah kadang-kadang secara manusia itu sangat kasar tapi itulah perasaannya waktu dia ucapkan dia merasa lega sudah perlu sekali kalau poin yang nomor dua sudah menggunakan kata-kata yang cocok dengan pengalaman Anda sudah kalau membaca masmur misalnya itu membaca ayub sudah semua nabi-nabi itu bisa menggambarkan perasaannya dengan sangat jelas dengan sangat tegas pingin mati rasanya kita lihat Elia lalu kemudian sudah memaknai dan kemudian yang keempat sudah mensyukuri coba saya minta sudah satu menit tutup mata tunduk kepala saya minta semua tunduk kepala dan tutup mata setelah ikuti kata-kata doa yang saya ucapkan di dalam hati dan setelah menyebutkan nama orang tersebut ikuti dalam hati saja Tuhan saya bersyukur untuk pengalaman sulit dan pahit yang dilakukan oleh sudah sebutkan nama orangnya Tuhan saya merasa sudah sebutkan perasaan yang sudah alami karena peristiwa itu tapi apapun yang dia sudah lakukan saya bersyukur kepada Tuhan untuk pengalaman ini saya percaya Tuhan mengizinkan untuk suatu tujuan saya menguatkan hati saya saya menguatkan hati saya untuk menerima pengalaman ini dalam nama Tuhan Tuhan Yesus amin oke sudah serah hanya butuh kira-kira 30 detik 40 detik untuk menaikkan rasa syukur apa yang saya sebutkan tadi sudah tidak perlu tutup mata Anda bisa melakukan itu di bus di mobil di jalan sambil masak sambil nyuci sambil serika tapi jangan pernah biarkan kenangan perasaan negatif itu tanpa didaur ulang tanpa diolah jangan biarkan dia memutar seperti sebuah film berputar-putar di kepala kita itu akan merusak sekali perasaan sudah poin yang keempat sudah halo kita masuk yang kelima poin yang kelima memberkati itu adalah jauh yang paling sulit dari semua pengalaman ini sudah masih ingat waktu Yesus di kayu salib dia memberkati dia mengampuni semua orang yang mengani dia dan dia yang pernah mengatakan berkati jangan mengutuk berkati jangan membalas sudah pernah memakai betadine obat merah waktu saya kecil ibu itu selalu kalau kami jatuh luka itu dia kasih betadine saya paling sering jatuh itu dilutut ya itu paling sering terluka itu kalau dikasih betadine itu sakit sekali sampai sekarang kenangan dikasih betadine masih ingat sakit gitu kan kalau anak-anak kita dikasih obat merah kasih kadir kedua kita teriak aduh maka sakit aduh maka sakit yang keempat betadine mana mak kenapa kita cari walaupun sakit karena mengeringkan betul gak memberkati itu sama waktu kita memberkati orang yang melukai kita sakit sekali hati kita tapi mengeringkan kita tutup mata lagi ini sekali kita mencoba memberkati orang yang melukai mungkin sudah mulai pulih tapi saudara masih ada sisanya coba ikuti kata-kata kata saya Tuhan saya datang membawa luka dan kemarahan saya bersyukur untuk pengalaman yang membuat saya marah dan kecewa saya ingat orang yang melakukannya sudah sebut namanya ingat wajahnya saya memberkati dia sebutkan namanya untuk apapun yang dilakukannya karena itu tidak pernah mengurangi harga diri saya Tuhan tolong berkati dia saya mohon berkati keluarganya dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa amin sekali lagi ini satu contoh saja setelah latihan anda kalau memberkati orang itu juga anda tidak perlu tutup mata bisa melakukan aktivitas seperti biasa tapi saudara ini ada kekuatan dalam ucapan syukur dan ada kekuatan dalam memberi berkat berapa lama bisa sebulan bisa tiga bulan bisa enam bulan bisa setahun tergantung lukanya kalau saudara ditabrak beca disini ada beca gak ada sama ditabrak tronton beda gak lukanya beda maka makin dalam luka makin besar daya pengampunan dibutuhkan saya ulang lagi ya makin dalam luka makin besar daya pengampunan dibutuhkan jadi kalau hari ini anda belum bisa memaafkan no problem gak masalah kadang-kadang mengampuni itu membutuhkan waktu yang panjang tapi saudara ingat lukanya di dalam tidak pernah ada orang yang tahu luka itu jadi bisa jadi luka itu belum sembuh sekarang tapi saudara sudah melakukan praktek ini tidak masalah selalu ada pertanyaan pak kalau lukanya sama orang yang sudah mati gimana halo siapa yang masih sakit hati sama orang yang sudah mati gak apa-apa saudara juga bisa menyebutkan praktek yang sama Tuhan saya seperti Linda barangkali ya Tuhan saya marah sekali saya sedih sekali kepada ibu saya misalnya kalau anda kata dia sudah meninggal anda mengatakan tapi apapun yang dilakukan oleh ibu saya saya memaafkan dia dalam nama Yesus maka saudara-saudara sudah bisa membebaskan rasa yang mengganggu kemarahan yang masih tersimpan yang keenam yang keenam apa menikmati kalau luka itu belum sembuh kalau trauma itu belum kering saudara gak masalah saudara bisa menikmati setiap luka saudara bisa menikmati misalnya kecemasan saudara menikmati depresi semua pengalaman-pengalaman buruk yang belum saudara bisa atasi saudara cuma satu pilihannya menikmati sekali lagi ini adalah milik anda pribadi ini adalah aset property pribadi beberapa orang suka bilang ya kasihan ya teman saya itu masalahnya banyak saya kira dia salah anda hanya boleh mengasihani orang yang tidak punya masalah orang yang punya masalah tidak perlu dikasihani anda yang tidak punya masalah yang perlu dikasihani undangan Tuhan selalu kepada orang yang punya beban berat marilah kepadaku hai kamu yang little dan berban berat yang kamu tidak punya beban berat tidak diundang sorry halo tidak diundang maaf berbahagialah anda yang punya banyak masalah maka saya ucapkan hari ini selamat yang masih terluka anda bisa menikmati sekali lagi anda nanti bisa memikul otot emosi anda makin kuat ini bukan hanya bicara otot iman ini otot emosi kita tidak cengeng tidak mudah menyerah kita tidak mudah putus asa kita punya daya juang kita lebih tangguh saya perhatikan dalam dunia counseling anak yang dimanjakan dengan anak yang diabaikan ternyata jauh lebih kuat anak yang diabaikan daripada anak yang dimanjakan kenapa? mereka dari kecil sudah berusaha untuk membuktikan diri karena ayahnya tidak mengakui ibunya tidak memuji dia berusaha berjuang supaya dia diakui sementara ada yang memanja nanti juga mama kasih nanti juga papa kasih mereka tidak punya daya juang yang tinggi sudah mungkin sepanjang hidup banyak diabaikan disepelekan tidak dihargai sudah tanpa saudara sadar saudara berjuang saudara berjuang untuk membuktikan diri ini saya sebut namanya berkat negatif Tuhan tidak hanya memberkati kita secara positif dia memberkati kita secara negatif makanya Paulus mengatakan aku tahu apa dipuji aku tahu apa dimaki ini juga berkat yang tertunda kenapa sudah bisa menikmati karena nanti lima tahun dari sekarang pergumulanmu sekarang baru kamu mengerti oh untung ya dulu ya saya mengalami saya bersyukur pengalaman-pengalaman seperti saya dipakai rok saya dilecehkan pada waktu kecil saya tidak didingankan pada waktu kecil itu semua menjadi pengalaman yang positif bagi saya sebagai seorang counselor yang ketujuh saudara-saudara bisa menikmati saudara bisa berbagi saya tadi kaget tiba-tiba Pak Irwan maju ke depan dia ingin sekali membagi pengalaman yang buruk sekarang menjadi positif buat Pak Irwan saya kaget ketika Ibu Justina kemudian Linda tadi kan saya suruhnya bukan maju ke depan saya suruh ngobrol tapi saudara bisa bayangkan Pak Irwan merasa pengalaman itu perlu dibagikan tidak ada orang yang tidak banyak orang yang berani berbagi pengalaman-pengalaman yang buruk seperti Pak Irwan Ibu Justina Linda dan Cailin saudara penting sekali bahwa suatu hari saudara bisa berbagi dan bisa bersaksi semua testimoni yang baik lahir dari pengalaman yang buruk semua kesaksian yang indah lahir dari semua pengalaman yang tidak indah oke tujuh hal ini mari kita sama-sama ingat dan coba hafal satu sama satu sama yang lain kita mengucapkan coba dengan kiri-kanan saudara gantian dulu yang sebelah kiri mengucapkan tujuh ini nanti sebelah kanan berdiri berdiri ada tujuh jalan pemulihan ya saudara kiri-kanan berdua saudara saling mengucapkan gantian satu sama yang lain silahkan selamat menikmati 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 kita bikin gerakannya ya supaya Anda ingat saya juga tiba-tiba ingat kalau menyadari yang pertama adalah menyadari ingat disini mengakui memaknai bikin bingkai memaknai mensyukuri memberkati menikmati berbagi ya sama-sama yang ketujuh ya tujuh hal ini ya satu menyadari mengakui memaknai mensyukuri memberkati menikmati berbagi tepuk tangan ya silahkan duduk ini tujuh hal ini simple tapi saya kumpulkan sudah tujuh tahun ini dari pengalaman kaunseling saya pikir-pikir bagaimana merumuskan proses pulih ingat baik-baik untuk pemulihan 100% ada anugerah Tuhan sampai 100% usaha manusia kita tidak tidak perlu mengajarkan bagian Tuhan dia akan kerjakan tanpa kita berdoa pun Tuhan mengerjakan karena dia mengasihi kita seperti kadang-kadang anak tidak minta kita kasih Tuhan tahu mengerjakan bagiannya tapi kita harus mengerjakan bagian kita tujuh hal ini ini bukan pekerjaan malekat ini bukan pekerjaan Tuhan ini pekerjaan kita untuk mengingat-ingat untuk bercerita untuk menulis untuk mengakui untuk mencari maknanya untuk mensyukuri memberkati ini semua usaha manusia bukan pekerjaan Tuhan Tuhan sudah memberikan pekerjaannya dia sudah memberikan kita roh kudus dia memberikan kita firman Tuhan dia memberikan kita gereja dia memberikan kita sahabat dia memberikan kita orang tua Tuhan sudah mengerjakan bagiannya sekarang bagian kita oke sekali lagi latihan dari yang pertama saya beri kesempatan untuk tanya jawab sebelum saya lanjut bagian yang terakhir apakah ada yang langsung sebelum kita baca WA sisa dari yang tadi malam oke ada kalau ada silahkan Pak menunggu mic ya ke depan aja Pak pakai mic saya Pak terima kasih Pak Pak Yanto selamat siang semua dan Bapak Ibu yang sekasih dan selamatkan Yesus saya mempunyai seorang perempuan anak saya sekarang sudah bekerja di Universitas SOSTA yang bertarap internasional dia mendapat beasiswa 100% di Universitas tersebut setiap waktu dia selalu kunseling atau curhat sama saya selesai kuliahnya dan juga kedalaman pendalaman tempat dia beasiswa itu selesai terus ditugaskan maksudnya dia dipanggil kembali ke Universitas tersebut jadi dia tenaga dia dipakai setelah beasiswa tadi 100% kuliah selesai tepat waktu tugas di daerah sekian waktu sekian hari bulan maksudnya dalam perjalanan pekerjaannya di Universitas tersebut sebagai staff dia ditaruh di teacher college bagian teacher college di departemen teacher college sudah 4 tahun dia merasa bosan masa pak katanya saya 4 tahun itu-itu aja pelajaran saya mau pindah ya saya bilang yang bekerja kan kamu nak saya bilang bukan saya kalau kamu mampu silahkan saya mau pindah ke bagian departemen di cara maaf psikologi departemen psikologi sudah berjalan beberapa bulan disitu dia merasa banyak sekali tentangan rintangan dalam perjalanan karya dia di Universitas tersebut yang walaupun begitu sulit yang dihadapinya tapi dia tetap berjalan sebab nasihatnya semangatnya tidak ada jalan lain kita hanya orang tua hanya mendukung doa dari jauh terus berjalan sering waktu dia merasa 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 buntuk dia nangis menghubungi saya banyak tantangan yang dihadapinya di bagian psikologi departemen dan sering waktu dia dicemoh terus oleh atasannya direkturnya orang ini macam-macam cemuh yang kurang bijaksana sebagai seorang pendidik seorang dokter lagi yang di Universitas tersebut sangat mengecewakan bagi saya tapi saya menguatkan dia supaya dia tetap berjalan sebab kita Tuhan yang lebih berkuasa dalam segala aspek kehidupan kita oke Pak boleh pertanyaan langsung Pak jadi pertanyaan saya eh kurang sedikit tadi dosen ini atau atasan dia ini mempunyai dia sebagai direktur dan juga dia bisa khutbah di gereja kalau dia khutbah dia luar biasa sampai ibu-ibu atau mahasiswa-mahasiswa itu bisa nangis itu yang luar biasa tapi kalau setelah keluar dari khutbah dia memakai-makai anak-anak buahnya bawaannya mahasiswa-mahasiswi jadi disiru terkenal garangnya seorang pendidik yang menjadi pertanyaan saya apa solusinya bagi kita untuk menghadapi orang-orang atau atasan kita yang bermuka dua atau kepribadian dua dalam hal ini ya mungkin kalau bahasa daerah ular berkepala dua terima kasih Pak terima kasih Pak terima kasih sudah berbagi yang pertama sudah serah counseling itu tidak memberikan solusi saya tidak bisa memberi jawaban apalagi dalam suasana seminar seperti ini saran saya adalah anak bapak baik sekali untuk pergi ke counselor terutama namanya counselor karir sekarang ada spesialisasi counselor karir apakah dia cocok bekerja di situ apakah dia merasa nyaman apakah sesuai dengan bakat sesuai dengan minat sesuai dengan potensi sebaiknya dia boleh pergi counseling yang kedua Pak semua lembaga kita bekerja tidak ada lembaga yang sempurna atau pimpinan yang tanpa kesalahan setiap Anda boleh memilih tetap bekerja dan memikul semua konsekuensi di situ atau memilih untuk keluar yang ketiga adalah memang bapak tidak sulit untuk menjadi netral karena bapak adalah ayahnya untuk dia berbagi dan curhat pasti perasaan bapak juga terluka karena itu adalah anak bapak jadi anjurkan untuk dia pergi ke seorang yang netral untuk bisa berbicara bercakap-cakap supaya secara objektif bisa membantu dia untuk melihat masalah ini dan yang keempat adalah biasanya pengalaman-pengalaman buruk itu juga baik buat dia untuk sebagai pelajaran sampai nanti titik bilang kamu sudah tidak tahan kamu boleh berpikir untuk mencari pekerjaan yang baru karena sekali lagi pekerjaan yang menyenangkan itu sumber energi positif saudara jangan paksa bekerja di satu tempat yang saudara sudah tidak bisa nikmati lagi rasanya mic itu lebih bagus deh tes boleh dikuatkan sedikit mungkin lebih baik suara saya sudah mulai berkurang oke satu lagi sebelum saya ya boleh maju ke depan pak supaya kelihatan agak gelap di situ pak eh ibu gelap karena ada silau sorry ibu silahkan ibu salam untuk semua salam ibu boleh ke depan sini ibu disitu areanya agak gelap ibu silahkan ibu silahkan ibu ibu deg-degan ya bukan pak tadi ngomong saya tuh spontan oh spontan iya saya juga spontan dengarnya ibu silahkan ibu salam untuk semua ini pertama kali saya datang ke sini saya dari katolik saya masih mencari dan saya melalui teman saya bisa datang ke sini dan mendapatkan apa yang saya cari selama ini dari tujuh tadi satu sampai tujuh itu mensyukuri itu dah sepanjang umur saya dari kecil sampai sekarang mau 60 tahun baru dua kali saya mengatakan bersyukur kepada Tuhan yang pertama itu ketika saya selesai tugas saya sebagai single parent mengulihakan anak saya dan mereka bekerja itu saya bersyukur semua bermain flashback seperti film yang diputar perjuangan saya sampai saya tidak percaya bahwa weh bisa ya begitu sulitnya perjuangan saya sampai anak saya lepas kuliah dan bekerja itu satu saya bersyukur kemudian bersyukur yang kedua bulan lalu itu saya mengalami kecelakaan 17 bulan yang lalu patah tulang kemudian dijahit dan ven saya marah saya marah saya tidak saya tidak bisa menerima kenyataan kemudian saya berteriak kepada malaikat pelindung untuk apa kamu ada melindungi saya buktinya kamu tidak melindungi saya lalu banyak orang yang mengatakan bahwa di badan saya ini ada nenek dan kakek itu pun sampai detik ini saya tidak pernah tahu dan selalu ingin tahu siapa lalu saya juga marah ketika kecelakaan jadi saya bilang untuk apa nenek dan kakek ada di badan saya kalian tidak bisa menjaga saya pergi semua dari saya itu kemarahan saya seiring berjalannya waktu diam di dalam kamar karena memang tidak bisa bergerak atau apa saya ambil hp saya buka video youtube dibuka tentang kebaktian lalu tapi saya percaya itu bahwa itu petunjuk Tuhan disitu untuk kedua kalinya saya bersyukur Tuhan terima kasih saya boleh celaka saya kemarin maki-maki malaikatnya Tuhan saya kemarin marah menolak orang tua yang ada di badan saya tapi sekarang saya bersyukur bersyukurnya karena apa dalam keadaan saya di dalam kamar diam saya bisa melihat kebaktian dari agama lain saya katolik dari situ saya bisa keluar rasa bersyukur sepanjang saya kecelakaan sampai detik ini saya rindu sama Tuhan saya mencari Tuhan setiap kali saya selalu berteriak saya mencari Tuhan yang selama ini otak saya adalah uang uang dan uang saya pergi bekerja saya buat tanda salib saya makan saya membuat tanda salib mulut saya berkata saya bersyukur dan terima kasih tapi tidak dengan hati saya tidak dengan pikiran saya dua kali saya bisa bersyukur Bapak Pendeta nomor lima itu tidak bisa bukan tidak bisa mungkin satu saat akan bisa sampai detik ini saya belum bisa memaafkan orang yang menabrak saya karena saya tidak membuat kesalahan jalur atau apa saya tidak bisa memaafkan keluarganya yang bicara kasar kepada saya sampai detik ini itu masih terluka kalau saya sudah mendengar lagu puji-pujian melalui Youtube saya bisa tenang bisa damai mulut saya bisa mengatakan Tuhan Yesus saya mau memaafkan dia tapi tidak keluar dari dalam hati saya pertanyaan saya adalah bagaimana saya bisa mengampuni dan memaafkan orang yang membuat saya celaka sudah melakukan itu keluarganya memaki-maki saya hanya karena masalah uang luka saya bukan hanya badan tapi yang paling dalam adalah luka dalam batin saya bagaimana caranya supaya saya bisa lepas dari rasa luka yang terus masih ada dan hidup di dalam batin saya itu Bapak Pendeta pertanyaan saya terima kasih Ibu siapa namanya Ibu Wati Ibu Wati terima kasih Ibu Wati sekali lagi beri tepuk tangan Ibu Wati boleh bersaksi saya kira pengalaman Ibu Wati yang ditabrak lalu dimaki itu pengalaman yang sangat melukai sebagai manusia kita bagaimanapun setelah mengalami pengalaman yang buruk malah dikata-katai oleh orang tersebut kita pasti marah besar kalau Ibu Wati masih belum bisa memaafkan karena pengalaman itu sangat sulit saya kira normal saya sudah mengatakan tadi ditabrak becak sama ditabrak tronton itu dua pengalaman yang berbeda sekarang Ibu Wati hanya butuh waktu semua kita butuh waktu saya memaafkan ayah saya umur saya 38 tahun saya memaafkan Ibu saya umur saya 38 tahun kenapa bisa sepanjang itu karena luka itu terlalu dalam dan saya belum punya pengetahuan yang cukup saya belum punya kematangan emosi yang cukup untuk bisa memahami dan memaknai apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu orang tua kandung saya saya butuh 38 tahun Ibu Wati mengalami tabrakan kapan? tahun berapa Bu? tahun kemarin? oh baru bulan kemarin saya rasa normal Bu untuk banyak luka kehilangan luka kedukaan dan luka hal yang menyisahkan kita membuat kita kecewa itu membutuhkan minimal 6 bulan bahkan lebih kalau saudara belum bisa menghilangkan rasa itu saudara saya sudah katakan lakukan yang poin 6 Bu nikmati semua kemarin Tuhan doanya begini Bu Tuhan terima kasih saya masih marah sama yang nabrak saya apalagi dia berkata yang buruk tentang saya saya benci sekali dengan orang itu Ibu juga boleh bilang Tuhan kok ada makhluk seperti itu tega-teganya dia marah sama saya gak apa-apa Bu ya saya kesal banget saya benci banget jadi sebelum Ibu tidur Ibu ucapkan kalimat-kalimat itu tapi Tuhan apapun yang Dia lakukan kepada saya saya tetap berharga di mata Tuhan pasti ada maksud Tuhan saya dicelakain Tuhan berkati orang itu saya sudah bilang waktu Ibu memberkati Ibu sakit tapi suatu hari luka itu akan kering jadi tidak tahu bisa 6 bulan bisa 1 tahun saya berapa luka dalam hidup saya butuh 5-6 tahun baru luka itu kering oke Ibu cari seorang yang Ibu bisa cerita secara rutin untuk berbagi pengalaman aku masih kesel loh aku masih kesel loh aku masih gak bisa tidur loh gara-gara itu orang oke Ibu terima kasih untuk Bu Wati punya pengalaman kesaksian sekali lagi tepuk tangan oke kita akan kita baca WA pertanyaan yang sudah masuk di HP bagaimana pertumbuhan anak jika kedua orang tuanya bekerja dan anak diasuh oleh neneknya yang pertama sudah rancang berapa lama Anda bekerja di luar dua-duanya selalu tanya apa aset yang paling berharga dalam hidup Anda pasangan anak harta iman harus punya prioritas kalau anak ada dalam prioritas Anda Anda harus berani mengorbankan yang lain termasuk mengurangi gaji mengurangi penghasilan mengurangi income demi anak mendapat perhatian sekali lagi seserah banyak orang semua orang dibimbing oleh nilai-nilai hidupnya kalau uang menjadi nilai terpenting dia kejar uang dia tinggalkan anak yang kedua sudah harus bicara sama anak Anda apa yang Anda lakukan meninggalkan dia karena bekerja sudah harus mengatakan mama minta maaf karena mama meninggalkan kamu karena suatu hari dia akan juga punya anak kalau Anda tidak selesaikan itu dia akan mengulangi itu kepada cucumu dia akan juga sibuk dia akan mengabaikan cucumu dan kita menderita waktu kita tua karena melihat semua drama berulang kembali apa yang kita lakukan diulangi oleh anak-anak kita saya kira itu yang bisa saya jawab sementara karena kasusnya tidak jelas satu lagi sebelum kita lanjut Pak aku mau tanya apakah itu semua seperti luka emosi kepahita amalah benci dendam dengki iri hati apa itu orang-orang yang memiliki hal emosi seperti itu apa berarti kamu itu perasaan itu berasa dari lo jahat berarti orang yang memiliki perasaan itu memiliki lo jahat yang kita mengatakan kita membuang semuanya itu mematikan semua itu mencabut semua itu karena itu bukan berasa dari Tuhan karena Tuhan Kudus itu dalam kejahatan suka-cita kebaikan dan ketenangan jadi itu saja aku mau tanya apakah semua perasaan itu berarti orang itu memiliki lo jahat ya thank you ya Linda sesuai yang pertama emosi itu sangat netral sedih marah kecewa tidak ada yang buruk dengan perasaan itu yang salah adalah kalau tidak dikelola dengan baik Tuhan boleh kan bilang boleh marah tapi jangan matahari apa terbenam kan Yesus pernah sedih menangis Yesus pernah menangis Yesus pernah kecewa pernah tapi kita harus marah secara harian sedih secara harian kecewa seharian jangan dibawa tidur itu jauh yang penting yang kedua apakah kalau kita marah itu dari iblis no Alkitab mengatakan iblis itu adalah provocator kita adalah eksekutor dia hanya bisa menggoda dia bukan eksekutor dalam semua sikap emosi dan perilaku kita kitalah yang mengeksekusi oke Linda sangat semangat dipertanyaan itu bertangan itu Linda tentu saya gak bisa menjawab secara lengkap ya Linda ini mungkin ada pengajaran-pengajaran yang saya kira keliru ya misalnya memberi label orang marah itu katanya roh pemarah bukan kalau kita sudah di dalam Tuhan roh yang di dalam kita itu adalah roh kudus bukan roh setan kecuali Anda berbicara kepada orang yang belum di dalam Kristus kalau Anda sudah di dalam Kristus itu roh Tuhan ada di dalam kita tapi walaupun kita sudah di dalam Tuhan kita masih bisa marah bisa kita marah sekali kita bisa benci masih bisa dan itu adalah tanggung jawab kita itu bukan tanggung jawab setan jangan Anda beri label nama itu saya kira ada konsep teologi yang salah yang Linda pernah dengarkan makanya kamu bingung sekali lagi semua emosi itu normal dan netral yang menjadi salah adalah kalau kita berdosa dengan emosi tersebut misalnya marah kita menghina kita marah memukul karena kita tidak bisa mengelola kemarahan itu itu menjadi bersalah berdosa kepada orang lain jadi sekali lagi saudara-saudara pada waktu kita marah itu sangat normal semua reaksi-reaksi itu waktu kita kecewa sangat normal perhatikan baik-baik perasaan tidak pernah salah yang salah adalah respon kita terhadap perasaan itu saya ulang ya perasaan tidak pernah salah yang salah ialah adalah respon kita terhadap perasaan itu sudah serai yang dikasih kemampuan kita mengelola emosi negatif itulah yang perlu ditingkatkan bukan menghilangkan apalagi mengkambing hitamkan setan oh itu roh kekecewaan ada lagi katanya roh ngantuk padahal setan gak pernah ngantuk loh yang ngantuk situ kok jangan pernah mengkambing hitamkan setan untuk semua sikap emosi respon perilaku kita kita mengatakan saya bertanggung jawab oh maaf tadi ada setan marah yang masuk sama saya enak aja situ yang marah kok setan ya saya tidak bisa jawab lengkap karena waktu kita terbatas untuk Linda terima kasih banyak saya ingin menutup dengan apa kata Alkitab tentang semua pemulihan yang kita jalani dalam Filipi pasal 2 ayat 1 sampai 11 tertulis demikian jadi karena dalam Kristus ada nasihat penghiburan kasih persekutuan roh kasih mesra dan belas kasihan karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih satu jiwa satu tujuan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia sebaliknya hendaklah dengan rendah hati seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri dan janganlah tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri tetapi pentingan orang lain juga hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia dan dalam keadaan sebagai manusia ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati bahkan sampai mati di kawes salib itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama supaya dalam nama Yesus bertukul lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapak secara singkat ada tujuh hal yang perlu seorang lakukan yang pertama Allah waktu menyelamatkan manusia waktu Tuhan menyelamatkan kita sebagai orang berdosa Allah Bapak putra dan roh kudus bekerja sama mereka saatis pikir mereka kompak untuk merancang dan melakukan suatu karya penebusan di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus kalau saudara mau menyelamatkan satu masalah memulihkan suatu luka saudara perlu bekerja sama dengan orang yang terdekat untuk menyelesaikan masalah itu maka rumusannya adalah jangan lagi kita benturkan kepada orang yang terdekat kita aku versus kamu tetapi menjadi kita versus masalah selama ini sering sekali kita kalau ada konflik kita paling merasa benar sendiri kita menyalahkan pasangan kita merendahkan anak kita saudara kalau kita sehatis pikir kita kompak tidak ada masalah yang terlalu berat untuk kita pikul bahkan ya bahkan kalaupun pasangan kita tidak bisa kompak anak-anak kita tidak mau bersama-sama kita menyelesaikan masalah saudara bisa mengerjakannya sendiri tanpa menyalahkan orang lain saya menggunakan istilah self-love self-care self-respect Anda berjuang masalah Anda sendiri Anda memperjuangkan itu tanpa menyalahkan tanpa mengkambing hitamkan orang lain Anda bilang aku akan menjalani masalah ini ini sering sekali menjadi masalah yang penting kita sering sekali tidak ada orang yang bisa membantu kita waktu anak saya bermasalah dengan game online selama 6 tahun saya sudah berjuang membantu dia untuk berhenti tidak selesai kenapa? karena saya selalu membenturkan diri saya sama Mozeh akhirnya saya memutuskan kita saya dan Mozeh versus game masalahnya ada di luar kami masalahnya bukan Mozeh masalahnya game perhatikan baik-baik anak kita bisa bikin masalah tapi dia bukan masalahnya halo anak kita boleh bikin salah tapi dia bukan kesalahannya hal yang sama pasangan kita boleh bikin salah tapi dia bukan suatu kesalahan jadi kita harus bisa membedakan antara karakter kepribadian dengan sikap perilaku dan keputusan sekali lagi ini rumusan yang pertama kita versus masalah usahakan sudah tetap terhubung jangan hancurkan jembatan komunikasi banyak cara orang menghancurkan jembatan komunikasi saya misalnya saya memilih diam saya menyimpan saya menghindar itu menghancurkan komunikasi ada orang lain yang malah menyerang mencecar menyalahkan sudah menghancurkan jembatan komunikasi setelah rumusannya adalah kita versus masalah yang kedua fokuslah pada potensi mari kita lihat kelebihan-kelebihan kekuatan-kekuatan keistimewaan kesimewaan jangan fokus sama kelemahan dari pasangan kita atau anak kita waktu saya bawa anak saya ke Malang itu adalah psikolog yang ke sembilan saya berpetualang mencari banyak psikolog untuk menolong kasus saya dengan anak saya psikolog itu mengatakan hasil assessment hasil psikotesenan bapak moze ini lebih senang relasi daripada prestasi itu sebabnya dia tidak peduli dengan nilainya yang buruk dia tidak peduli nanti dia tidak lulus SMA tapi tolong bapak fokus sama relasi bukan soal dia lulus atau tidak lulus saya akhirnya pulang saya mengatakan sama moze anak saya kalau kau lulus tidak lulus bapak no problem bapak tetap sayang sama kau karena kau anakku aku sayang sama kau bukan karena kau lulus ingat itu baik-baik sekali lagi banyak anak-anak pintar mereka lebih membutuhkan relasi daripada prestasi mereka lebih membutuhkan hubungan daripada rapot banyak sekali orang tua itu mementingkan rapot angka nilai prestasi seserahkan kecewa kalau ada mengutamakan prestasi yang ketiga fokuslah pada proses sudah bisa bayangkan mulai perencanaan keselamatan sampai penebus datang itu membutuhkan ribuan tahun kenapa Tuhan tidak tergesa-gesa menyelamatkan kenapa Tuhan tidak terburu-buru datang ke bumi menjadi juru selamat karena Tuhan bekerja dalam proses dia bekerja dalam sejarah dia bekerja dalam waktu saya tidak tahu berapa tahun Anda sudah menunggu doa jawaban Tuhan tidak datang-datang setelah fokuslah pada proses jangan hasil saya ingat seminggu sebelum anak saya ujian saya ngomong baik-baik sama Mozi C minggu depan kamu ujian kenapa rupanya Pak berhentilah dulu main game supaya kau bisa lulus anak saya bilang begini Bapak sabar sedikit ya nanti aku berhenti main game biar aku main game dulu sekarang nanti aku berhenti Bapak sabar sedikit bayangin ya udah 6 tahun Bapak sabar sedikit tapi saya malam itu mengingat waktu saya SD saya sudah merokok SMP saya sudah minum alkohol SMA saya pakai marijuana saya bisa jadi pendeta kenapa saya tidak sabar untuk anak saya bermain game dia hanya minta Bapak sabar sedikit saya akan berhenti suatu hari malam itu saya ingat saya tidak lagi berdoa untuk muzik tidak lagi minta dia berubah doa saya adalah Tuhan saya bersyukur anak saya atis saya berterima kasih anak saya pecandu game saya memuji Tuhan anak saya menderita depresi dan mungkin dia tidak lulus Tuhan Tuhan ubahlah saya supaya melalui perubahanku anakku berubah saya harap mulai malam ini Anda berhenti berdoa untuk perubahan orang di sekitar Anda berdoa untuk perubahanmu sendiri kenapa Tuhan Tuhan tidak mengubah orang-orang di sekitar kita tidak mengubah situasi di sekitar kita yang Tuhan mau ubah siapa? jadi kita sendiri berjuanglah untuk akar masih ingat tadi malam berjuanglah untuk akar bukan untuk buah Anda boleh paksa anak Anda ke gereja tapi dia menjadi orang Kristen KTP Anda boleh paksa anak Anda berhenti main game tapi dia benci kepada Anda berjuanglah untuk akar lama hasilnya tapi sekali ada buahnya enak dirasakan permanen perubahannya suatu hari saudara membiarkan anak Anda merantau sekolah ke Malaysia sekolah ke Singapura sekolah ke Jawa Anda tidak perlu khawatir kenapa perubahan itu datang dari dirinya sendiri bukan karena dikontrol oleh bapak dan ibunya saudara akan tenang tidur dengan tenang karena dia sudah berubah karena dirinya sendiri selesaikan luka kalau Anda punya luka sendiri banyak konflik terjadi karena kita itu ambivalen kita ada rasa sayang sekaligus rasa benci kepada anak kita Anda juga begitu Anda tahu harus menghormati orang tua tapi Anda kesel sama orang tua sebelum itu selesai konflik tidak selesai sebelum saya minta dia menerjemahkan buku kami mencinta yang tidak terluka ke dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggrisnya bagus sekali suatu hari dia messenger Facebook saya saya lagi di luar kota dia bilang Pak Bapak punya luka batin ya sama kakek dia tanya begitu saya jawab dari mana kau tahu dari buku Bapak lah kan lagi ku terjemahkan saya jawab iya banyak luka batinku sama opungmu lalu dia balas Pak luka batinku sama Bapak juga banyak oh oke nantilah kita bicarakan kalau Bapak pulang dari luar kota kami ngobrol satu hari dua jam makan yang dia mulai cerita luka batinnya saya baru tahu hari itu Bapak tahu enggak luka batinku yang paling dalam sama Bapak wah saya ingin tahu apa itu Bapak itu loh kalau kau ajak diskusi kau ajak debat Bapak itu diam dan tiba-tiba menghilang Bapak sudah di kamar Bapak sudah tidur kenapa sih Bapak kalau kau ajak debat Bapak itu enggak senang saya bilang J kalau kau ajak debat aku tuh merasa kau lawan aku kan enggak melawan Bapak aku kan cuma berdebat kau merasa itu aku merasanya beda aku merasa kau lawan Pak aku tidak melawan Bapak aku suka berdebat itu bahasa cintaku nah baru tahu aku ada bahasa cinta berdebat saya minta maaf sama Mozi tapi ini yang penting saya bilang sama dia J bukan kau aja yang terluka sama aku aku juga terluka sama kau ingat dari kecil kau melawan aku terus itu hari pertama saya mengakui saya terluka sama anak saya sebagai orang Batak itu akan sulit keluar dari murid seorang Bapak itu pantang itu haram karena saya mengakui kelemahan saya tapi saya lega hari itu saya sudah berhenti berpura-pura seolah-olah saya baik saya olah-olah sayang sama anak saya saya masih punya luka sama anak saya dan itu belum selesai kami 16 tahun konflik dari umur dia 2 sampai umur 18 baru kami menyelesaikan saya sudah mengatakan tidak mudah untuk menyelesaikan ambivalensi itu tapi saya bersyukur dia bilang Pak untung kita selesaikan luka kita kalau enggak akan Pak ku geret-geret luka itu bagasi luka itu ku bawa-bawa ke Amerika bisa depresi aku sesuai sebelum anakmu merantau selesaikanlah lukamu sama dia jangan sampai dia membawa kemarahan kekecewaan tersembunyi yang kelima perjuangkanlah hak kadang kita lebih memikirkan kewajiban-kewajiban pasangan dan anak kita kita lupa memikirkan lupa memperjuangkan hak apa yang mereka wajib terima dari kita izinkan saya selalu memberikan analogi ilustrasi ini yang paling saya sukai lima tahun yang lalu saya bawa Moze ke Israel tepatnya memaksa dia pergi karena dia sebenarnya enggak suka jalan-jalan oke Bapak belikan aku buku ya sebelum aku pergi kami membeli buku dia itu kalau membaca buku 600 halaman 700 halaman itu bisa dua hari tiga hari selesai dalam bahasa Inggris dan kami pergi selama dua minggu dia tidak happy di sana main game baca buku tidak berkomunikasi dan pulang sampai di salah tiga saya marah sama dia saya bilang kamu kok suntuk ya enggak enggak seneng waktu di Israel dia jawab iyalah gimana mau seneng yang pergi ke Israel kan Bapak aku kan jangan diajak aja iya juga ya tapi kenapa kamu enggak seneng Pak Bapak seneng itu kan karena Bapak punya teman aku enggak punya teman kan anak teman Bapak itu punya anak dan sebaya sama kamu sorry Pak teman Bapak Bapak kenal anaknya aku enggak kenal bagaimana aku bisa bicara nah orang tua biasalah ya saya mulai mengumbar-umbar jasa saya kau kurang apa seje Bapak bawa ke luar negeri Bapak belikan itu dan ini hargai dong Bapak dia jawab begini Pak aku tidak perlu Bapak bawa kesana dan kesini aku tidak minta Bapak belikan itu dan ini yang aku perlukan itu Bapak aku perlu Bapak itu kalimat kali pertama dia mengatakan aku butuh Bapak saya udah cerita tadi malam saya seorang pembicara yang terkenal yang saya pergi bisa 100 kali terbang 130 kali terbang setiap tahun dia mengatakan aku butuh Bapak lalu dia puji saya aku udah lihat usaha Bapak sih mendekati aku selama Bapak di salah tiga tapi Bapak belum berhasil kan sekarang aku yang mengajak Bapak dekat aku yang mau mengajak Bapak bonding selama ini Bapak gagal membangun bonding dengan aku karena selama ini kegiatan kita cuman Bapak yang senang aku gak pernah senang bonding kata Mozi ialah kegiatan yang dilakukan bersama orang tua anak yang orang tuanya senang anaknya senang Bapak gak pernah tanya kan aku senang apa tidak ibu-ibu pernah tanya gak ayo nak ayo ikut kemana ayo paling ditanya wifi-nya ada gak mah paling itu tanya akhirnya diajak saya melakukan empat hal yang penting untuk membangun ulang bonding satu ajarin aku main gitar kalau Bapak gak pergi dua kita main ping pong kalau Bapak gak pergi keluar kota tiga kita lari pagi ke stadion bola kalau Bapak gak pergi dan yang keempat nonton ke Semarang atau ke Solo seserah hak anak adalah kehadiran keterlibatan percakapan itu yang sering sekali kita tidak berjuangkan dan mereka mengharapkan dari kita yang keenam adalah menurunkan tuntutan ideal saya suatu hari tergoda baca hasil ujiannya si Moje hasilnya jelek saya bilang J kok hasilnya jelek kenapa rupanya Pak kan IQ IQmu kan tinggi marah dia udah Bapak gak usah bicara IQ aku idiot aja idiot aja idiot aja wah dia marah saya akhirnya sadar selama ini saya terlalu banyak menuntut anak saya dan dia tidak suka si kolo yang terakhir mengatakan anak Bapak tidak suka soal prestasi dia sukanya relasi malam itu saya teringat ayat 5 sampai 8 dia yang adalah Allah menurunkan mengosongkan dirinya menjadi manusia bahkan sama sama dengan kita sampai mati di Kaisalib malam itu saya mencoba menurunkan diri saya sebagai pria Batak saya punya gengsi yang sangat tinggi saya bilang sama diri saya kalau anak saya tidak lulus saya oke ini bukan soal dia bayarnya ribuan dolar setiap tahun yang paling berat buat saya adalah saya tokoh parenting yang bicara tentang parenting kemana-mana sekarang anak saya mungkin tidak lulus mau taruh kemana muka saya tapi malam itu saya bilang walaupun anak saya tidak lulus saya akan tetap sayang sama anak saya saya ingat anak saya tidak pernah jadi bapak saya pernah jadi anak itulah alasan saya menurunkan harapan saya kepada anak saya saya tetap sayang walaupun anak saya ateis waktu itu saya terima anak saya walaupun prestasi akademisnya buruk waktu itu setelah waktu dia pertama kali studi ke Amerika semester pertama dari 2,3 di SMA IP-nya 3,7 tadi sudah ada mulai ada yang mau tepuk tangan tapi tidak jadi kalau kita bicara akademis prestasi anda tepuk tangan ya dari tadi saya cerita perubahan mojeng tidak ada yang tepuk tangan kenapa? fokus kita selalu prestasi betul gak? iya turunkan harapan anda kekecewaan adalah karena harapan lebih tinggi daripada kenyataan itulah kekecewaan terakhir kuatkan harapan kepada Tuhan ada kalanya kita sudah tidak bisa bicara kepada anak kita tapi kita bisa bicara kepada Tuhan yang memberikan anak itu kepada kita saya ingat tiap malam selama 3 tahun saya menemani mojeng komunikasi kami amat sangat sedikit tapi malam-malam kalau saya berdoa saya seperti berbicara kepada anak saya kepada Tuhan tidak mudah kalau saya boleh bersaksi ini kesaksiannya ini bukan ajaran ini kesaksian tidak selalu tepat untuk kita tiru waktu mojeng minta sekolah ke Amerika saya bergumul sekali sudah tahu karena nilai akademisnya buruk imannya sangat kritis kesehatan mentalnya juga sangat buruk dia presi saudara-saudara tapi saya ingat Yeremia 17 ayat 5-8 diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan yang menaruh harapannya kepada Tuhan malam itu saya bilang Tuhan saya boleh kehilangan apapun kecuali saya tidak mau kehilangan harapan saya tidak pernah lupa doa saya malam itu saya bilang Tuhan anakku minta sekolah ke Amerika kenapa kau kasih aku anak pintar Tuhan tadi sudah aku bilang akan kuusahakan tapi usahakan dari mana Pak sekolah di Amerika tidaklah murah tapi saya bilang begini Tuhan itu bukan anakku ya itu anakmu yang kau titip-titip sama aku jadi kau bertanggung jawab siapkan uang itu ya Tuhan dalam nama Yesus amin malam itu saya tidur dengan nyenyak saya tidak khawatir sedikitpun saya tidak cemas sedikitpun sekali lagi jangan pernah hilang harapan selalu ada harapan itu adalah tagline motto dari lembaga kami selalu ada harapan dua bulan kemudian Tuhan menjawab doa muze dia mendapat beasiswa untuk sekolah ke Amerika Serikat sekali lagi tidak ada yang tidak bisa dipulihkan selalu ada harapan kita terbatas sebagai orang tua tapi Tuhan tidak terbatas saya menutup kalimat muze yang bagus sekali saya mau bagikan kepada dia bilang begini Pak waktu aku bisa sekolah ke Amerika itu bukan hanya karena doa Bapak ingat itu baik-baik ya Pak ya itu karena aku menyerahkan diriku kepada Tuhan maka Tuhan menyediakan kebutuhanku bagus sekali kata-katanya ya karena saya percaya Tuhan punya rencana dan maksud kepada anak kita bahkan saya percaya kita boleh gagal tapi rencana Tuhan untuk anak kita tidak bisa digagalkan oleh hanya kegagalan kita aminnya tidak kencang oke sekiranya tujuh hal itu saya akan tutup dengan kesimpulan yang pertama adalah kita butuh kompak yang kedua fokus kepada potensi bukan aktualisasi fokuslah pada proses bukan hasil selesaikan luka kalau ada akui perjuangkan hak bukan kewajiban turunkan harapan ideal dan jangan kehilangan harapan kepada Tuhan tujuh hal ini kesehatian pengenalan kesabaran pengampunan pengorbanan penerimaan dan pengharapan ini tujuh hal yang saudara perlu latih untuk semua pemulihan luka emosi trauma relasi dan konflik komunikasi tujuh hal ini kita butuhkan berdasarkan kitab Filipi Pasal 2 ayat 1-11 nah selesai sekali lagi buku ini diambil bahan ini diambil dari buku namanya mengenali monster pribadi kalau sudah tertarik kami punya program studi counseling di banyak kota Anda boleh klik studipastor.com dan informasi-informasi kami ada di igjulianto underscore simanjuntang saya selesai saya tidak tahu apakah ada tanya-jawab saya kembalikan kepada Pak Sugiyandi terima kasih untuk kebersamaan kita dalam sesi hari ini terima kasih terima kasih terima kasih